Polisi mengatakan kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora naik ke tingkat penyidikan. Polisi dari keterangan Lesti Kejora mengatakan ini bukan KDRT yang pertama. Sebelumnya, Lesti Kejora mengaku sempat dilempar bola biliar oleh Rizky Bilar. Beruntung lemparan itu meleset karena Bilar terpeleset. Sempat dilempar bola biliar, tapi tidak mengenai karena saat melempar ini kepeleset. Ada rekaman videonya juga, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Esultan di Polda Metro Jaya, Jumat 7 Oktober 2022. Disebutkan bola biliar diarahkan ke Kepala Lesti Kejora. Beruntung lemparan itu meleset. Bola biliar sempat ingin dilemparan ke Lesti diarahkan ke bagian kepala karena saat melemparkan itu sempat terpeleset, jelasnya. Lesti Kejora mengalami lebih dari sekali dugaan tindak KDRT, tapi berusaha diam. Namun, puncaknya terjadi dan berujung laporan setelah Lesti Kejora mengetahui adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Adanya dugaan perselingkuhan itu yang tak bisa membuat Lesti Kejora diam dan meminta penjelasan. Akan tetapi, permintaan itu memantik emosi dari Rizky Bilar. KDRT bukan pertama kali, sebelumnya juga sudah pernah KDRT tapi Lesti masih tahan, sabar. Setelah tahu ada perselingkuhan tak bisa menahan lagi, maka dari itu saudara Lesti protes dan tanya itu yang memantik kemangan Rizky. Kerasan ini terjadi dua kali dalam satu malam, tukas Kombes Pol E. Sultan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!